Selamat pagi para pemirsa atau pendengar, bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman. Salam diaspora, salam 24 jam. Pagi ini kami mendapat kehormatan kedatangan Ibu Asri Maharani yang sedang menimba ilmu di Inggris. Selamat pagi, Ibu Asri, apa kabar? Selamat pagi, Pak Anton. Kabar baik. Bagaimana kabarnya, Pak? Baik, baik. Terima kasih. Ini, Ibu Asri, seperti kata pepatah orang Indonesia, manusia merencanakan Tuhan memutuskan. Seberapa banyak pepatah ini berlaku dalam kehidupan Ibu Asri sendiri? Terima kasih, Pak. Iya, sangat banyak sekali memang. Sebelumnya mungkin saya menyampaikan terima kasih dulu untuk Pak Anton, sudah diundang berbincang pada pagi hari ini. Iya, baik. Senang sekali bisa berbincang pada pagi hari ini. Iya, memang cukup, ya memang kita tidak, kadang-kadang kita merencanakan tetapi Tuhan yang menentukan. Itu sangat refleksi atau terlihat dari kehidupan saya karena dulu awal sekali pada saat saya memutuskan untuk menjadi dokter dan kemudian saya menjadi dokter dan ditugaskan pertama kali di Banyuwangi. di Kabupaten Banyuwangi, di paling ujung Jawa Timur ya, Pak. Nah, kemudian pada saat itu saya tidak pernah berpikir untuk mengambil S2, S3, atau apapun. Pada saat itu saya berpikirnya adalah, oh nanti saya mau mengambil spesialisasi seperti dokter-dokter pada umumnya. Nah, kemudian kami, saya ditugaskan di UGD waktu itu, jadi sering sekali, hampir, jadi karena di Banyuwangi dokter tidak terlalu banyak saat itu, jadi kami hanya berempat untuk menjalankan tugas jaga di satu rumah sakit, sehingga saya banyak jaga di sana. Nah, kemudian saya melihat bahwa tiap hari, setiap kali kami jaga itu selalu ada dua atau tiga kematian akibat bukan karena, jadi sebenarnya mungkin itu bisa dicegah kematian tersebut, namun karena tidak adanya dokter spesialis pada saat itu, tidak adanya fasilitas pada saat itu, jadi sulit untuk dicegah. Jadi orangnya meninggal, padahal sebenarnya bisa ditangani. Jadi, satu waktu kalau yang meninggal kebetulan kasusnya itu adalah kasus pedah begitu ya, kecelakaan, kemudian kegar otak dan meninggal, lalu saya besoknya bilang, oh saya mau jadi spesialis pedah sarah. Lalu besoknya lagi, saya mau meninggal karena cuma berjarah waktu itu. Lalu saya bilang, saya mau jadi spesialis anak. Dan itu berubah-berubah setiap hari, sehingga kemudian saya menyadari bahwa bukan menambah spesialis ini penyelesaiannya, tetapi adalah merubah kebijakan dari kesehatan itu sendiri, sehingga aksesnya jadi lebih bagus. Itulah kemudian saya berubah laluan sama sekali dan kemudian belajar mengenai kebijakan kesehatan. Atau mungkin kita mengenanya health policy. Kemudian kan masih ada empat benua lainnya ya. Kenapa yang dipilih Inggris? Alasan apa itu? Ya benar, itu masih kaitannya dengan cerita saya yang tadi Pak. Jadi, Inggris itu terkenal dengan NHS, National Health Service. Jadi, itu adalah satu-satunya kebijakan kesehatan yang membuat seluruh rakyatnya mendapatkan kesehatan secara gratis. Dan semua itu dibayar oleh negara, oleh pajak negara, dan kemudian diselenggarakan oleh negara. Jadi, ini merupakan suatu kalau kita menyampaikannya di bidang kami adalah satu organisasi pelayanan kesehatan, penyediaan kesehatan terbesar di dunia yang dikelola oleh negara. Dan memang dinilai paling-paling hasil di antara semua sistem kesehatan yang lain. Itulah mengapa saya ingin belajar mengenai NHS ini, jadi mengenai bagaimana Inggris melakukan kebijakan kesehatannya di sini. Dan itulah mengapa saya memilih Inggris. Dan mungkin kemudian di Indonesia bisa jadi sekarang diterjemahkan dalam bentuk BPJS. Walaupun tidak sama, tidak sama persis, tetapi mungkin salah satu keinginannya adalah itu, yaitu menyediakan layanan kesehatan untuk seluruh masyarakat. Tapi itulah salah satu alasan mengapa saya mengambil Inggris, karena kebijakan kesehatan. Kemudian kita mengetahui, diaspora Indonesia yang pindah ke negara empat musim. Musim dingin ya, itu Indonesia terasa jauh sekali ya. Nah buat saya sendiri, kalau musim dingin rindu Indonesia, saya ke laut ya. Nah, bagaimana kalau musim panas Indonesia dekat gitu ya. Kalau Bu Astris ini bagaimana, menanggulangi rasa rindu terhadap Indonesia ini bagaimana? Sibuk belajar atau bagaimana? Terima kasih Pak. Itu memang hal yang paling sulit ya, kalau Indonesia itu ya. Kemudian kalau kita lihat, mungkin kalau di Australia masih banyak makanan Indonesia ya Pak? Iya betul, betul, betul. Di Inggris itu lebih jarang. Jadi restoran Indonesia itu hanya ada di London, sedangkan saya tinggal di Manchester. Jadi lebih sulit untuk makanan Indonesia. Jadi yang saya lakukan kalau saya rindu Indonesia, salah satunya adalah, karena saya dari kecil suka membaca, jadi saya membaca buku Indonesia. Jadi di sini saya membawa koleksi lengkap penulis-penulis Indonesia seperti penulis kesukaan saya, yaitu Ayu Utami. Bukunya Ayu Utami, kemudian Eka Kurniawan, bukunya Eka Kurniawan, kemudian bukunya Andrea Hirata, Terelie. Kalau bukunya habis, maka saya membeli buku Indonesia yang terjemahan dalam bahasa Inggris Pak. Jadi seperti bukunya Pak Ismail ini, bukunya Pak Ismail Mahramini ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Jadi saya suka membaca mengenai Indonesia. Yang kedua, kalau saya rindu Indonesia, saya menulis tentang Indonesia. Jadi itulah mengapa separuh paper saya, walaupun saya bekerja di UK, bekerja di Inggris sebagai pengajar di sini, namun separuh paper saya dan separuh riset saya adalah Indonesia. Jadi betul ya bahwa buku adalah teman terbaik ya. Jadi komunikasi hanya satu arah ya. Betul Pak. Tidak memberikan respon ya. Bisa dibayangkan ya, hidup ini tidak tanpa buku ya. Iya, betul. Buku itu seakan-akan kalau kita membaca buku itu Pak, seakan-akan kita ada di sana. Iya, iya, iya. Seakan-akan jadi karena mengenai Indonesia, iya. Iya. Tapi itu memang tidak semua pengarang bisa menarik para pembaca ke dalam bukunya ya. Saya itu berhenti baca buku fiksi karena takut ada pengarang yang betul-betul mampu membawa kita ke dalam ceritanya. Bahayanya kita tidak bisa keluar lagi bagaimana? Iya. Iya, benar Pak. Itu benar. Salah satu contohnya buku yang sangat-sangat berpengaruh dan membuat kita tidak bisa keluar itu justru dari pengarang Jepang, Osamu Dasai. Jadi dia mengarang buku yang berjudul No Longer Human. Nah itu sangat-sangat sulit kita keluar dari buku itu. Karena seakan kita emosi dan segalanya tertarik ke dalam buku. Iya. Karena menurut saya perbedaan membaca buku dan melihat film adalah kalau membaca buku itu imajinasi kita bisa berjalan dengan sendirinya tanpa ditek oleh suasana. Jadi ini menurut saya tanpa batas. Tapi pengarang Inggrisnya juga ada seperti Koping Ho, Laros. Itu betul-betul pengarang yang kita kalau baca ada jilid 1, 2, 3 itu tidak akan berhenti sebelum selesai semuanya. Betul ya? Iya. Iya benar. Iya, kalau yang berseri memang seperti itu ya. Terus kemudian mengenai kita pindah ke negara kedua. Dari penelitian-penelitian yang ada di Australia sendiri, yang dilakukan oleh Monas, Munadred Yun, dan Melbourne Uni, interaksi antara mahasiswa-mahasiswa internasional dan mahasiswa-mahasiswa lokal, itu kecil sekali waktu itu, itu 15-20 tahun yang lalu ya. Di Inggris bagaimana? Bagaimana interaksi, tingkat interaksi mahasiswa internasional dan lokal bagaimana? Terima kasih Pak. Iya itu memang sangat bagus sekali pertanyaannya. Jadi, kalau untuk di Inggris sendiri, interaksi mahasiswa lokal dengan mahasiswa internasional cukup bagus, cukup tinggi. Nah, karena ada berbagai hal. Karena termasuk juga di Inggris ini, lebih dari 30% mahasiswa, bahkan di universitas yang besar sekali itu sampai 50%, itu adalah mahasiswa internasional. Jadi, mungkin interaksinya tidak. Jadi, mungkin sulit kalau hanya Indonesia dengan Indonesia seperti itu. Jadi, kami seringkali berinteraksi dengan mahasiswa dari negara lain, misalnya dari Turki, kemudian dari Belanda, misalnya kemudian dari Korea atau Cina, atau kemudian juga. Jadi, mahasiswa yang benar-benar internasional itu sangat-sangat banyak sekali. Dan saya sangat melihat di sini adalah karena di Inggris sendiri ada banyak penelitian mengenai etnik minoritas dan juga mengenai bagaimana untuk mengangkat etnik minoritas dan juga mengenai budaya yang berbeda-beda. Jadi, kita sudah mulai banyak penelitian mengenai itu. Sehingga masyarakat Inggris sendiri juga senang berbaur dengan kita saat ini. Dan kalau dari pengalaman saya, Pak, dengan teman-teman pada saat saya menjalani S3, itu mungkin karena saya menjalani S3 di sosiologi. Di sosiologi. Jadi, banyak untuk melihat mengenai perilaku dan perilaku sosial, interaksi sosial, dan seterusnya. Jadi, kami mengadakan acara, sering sekali mengadakan acara bersama antara mahasiswa lokal, mahasiswa internasional, dan seterusnya. Dan juga sering teman-teman yang di Inggris ini ingin mengenalkan seperti apa di Inggris itu. Jadi, kami sering pergi jalan bersama, kemudian melihat ke taman, kemudian juga seringkali juga melihat ke museum bersama, dan seterusnya. Namun, yang perlu kita pahami bahwa ternyata budayanya kan berbeda, Pak Anton. Budayanya cukup berbeda antara Indonesia dengan Inggris. Jadi, kita sebagai warga internasional, itu juga harus menghormati budaya mereka supaya kita bisa berhubungan dengan baik dengan mereka. Misalnya, ini misalnya, Pak, atau kebiasaannya. Misalnya adalah warga Inggris ini jarang sekali atau sulit sekali mengundang orang ke rumah kalau tidak dekat sekali mereka tidak akan mengundang ke rumah. Jadi, kita akan pergi ke kafe, atau kita pergi ke kafe, atau kita pergi jalan ke taman, atau seperti apa. Nanti kalau sudah dekat sekali, jadi kita seperti menunggu. Kita tidak pernah bilang, kapan aku diundang ke rumah? Padahal sudah berteman. Misalnya seperti itu. Jadi, ada unsur-unsur budaya juga. Kita perhatikan. Itu saya lihat sendiri, Bu Astri. Saya kenal mahasiswa Indonesia waktu bekerja di Untes Macquarie, di Sydney dulu. Dari program Kalombo. Dan ternyata dari hasil penelitian yang diadakan, bukannya mereka tidak mau bergaul, tapi mereka tidak tahu caranya bagaimana. Dan kemudian, tiga pihak yang berperan ya, universitas, mahasiswa internasional, dan mahasiswa lokal. Seperti Bu Astri bilang, mereka tidak akan mengundang ke rumahnya kalau sudah dekat sekali. Itu kan masalah ruang profesi dalam bahasa asingnya ya. Betul. Jadi, jangan Anda bisa dekat dengan saya, tapi jangan terlalu dekat sebelum dapat izin dari saya sendiri. Itu membutuhkan waktu kita katakan sahabat dekat. Betul. Kemudian, dari program-program pemerintah sendiri dari zaman Sukarno, Pak Harto, yang ternyata yang berhasil dari penelitian itu di zaman Pak Habibie. Yang dikirim anak-anak SMA. Masih ada graduate, masih banyak waktu, segala, dan ternyata, karena masih baru tamat SMA, banyak yang menikah dengan orang lokal. Kemudian, pemerintah Indonesia mengubah kebijaksanaan itu karena dipikirakan kehilangan SDN, sumber daya manusia. Kemudian yang dikirim adalah masing-masing postgraduate. bagaimana, apakah ini suatu kebijakan yang dilema ya, untuk pemerintah sendiri kehilangan SDN, atau yang sudah menikah dan kemungkinan besar mereka akan kembali ke tanah air. Iya. Jadi, mungkin itu dilema juga ya Pak, kalau kemudian menikah dengan luar ke asing. namun saya mulai dengan saya sekarang kan sudah mulai bekerja di sini Pak, kemudian bisa melihat melihat banyak hal. Kemudian saya mulai melihat bahwa mungkin sudah mulai saatnya untuk pemerintah Indonesia itu berpikir bahwa kalau ada ilmuwan atau kalau ada ilmuwan atau seseorang yang besar kemudian dia di negara lain itu bukan merupakan suatu kehilangan. mungkin bisa jadi pemerintah menyampaikan bahwa itu adalah merupakan salah satu manfaat yang sangat besar dan tidak bisa diambil. Karena seperti ini Pak Angkong ceritanya ini. Di sini ini kan seperti yang kita lihat dana penelitian di Indonesia itu kan terbatas Pak. Berapa banyak sih maksudnya berapa mahal kita bisa meneliti? Empat. Saya kemarin dapat misalnya dana penelitian misalnya dari RISPRO dua miliar itu sudah besar sekali dananya. Rata-rata dua ratus juta tiga ratus juta. Sedangkan dana penelitian di luar negeri yang beredar itu sangat-sangat besar sekali. Terutama untuk kesehatan. Jadi bisa satu juta dolar lima juta dolar bahkan sampai yang kemarin terakhir kita dapatkan untuk Indonesia itu sembilan juta dolar. Nah untuk bisa mendapatkan dana-dana seperti itu maka harus ada peneliti di luar negeri dan ada peneliti di Indonesia karena ada orang yang di luar negeri yang mendapatkan dana itu. Kalau jadi semakin banyak peneliti di luar negeri yang tertarik untuk melihat Indonesia dalam artian mungkin orang Indonesia yang akan sangat tertarik untuk melihat Indonesia maka akan semakin banyak orang yang akan berusaha untuk mendapatkan dana tersebut. Itu satu. Yang kedua adalah siapa yang menilai atau siapa yang meng-ACC kalau dalam bahasa Indonesia siapa sih yang menghakimi atau menilai bahwa oh iya orang ini layak dapat dana penelitian negara ini layak dapat dana penelitian. Itu adalah orang-orang yang ada di komite seleksi. Nah saya baru melihat sekarang kalau saya mengajukan dana untuk Indonesia karena Indonesia negara berkembang orang-orang yang di komite seleksi itu adalah orang-orang dari negara-negara lain Pak. India Bangladesh Pakistan India banyak China karena mereka punya ilmuwan-ilmuwan yang duduk di komite seleksi di Amerika di Inggris di negara-negara yang maju sehingga saya berpikir bahwa sebenarnya semakin banyak kalau ada orang Indonesia yang duduk-duduk di level-level yang tinggi tersebut maka akan lebih banyak membawa ke manfaat atau dana atau manfaat dalam bentuk tidak hanya dana manfaat dalam bentuk kebijakan jadi kebijakan internasional dan lain sebagainya itu akan bisa diarahkan untuk manfaat Indonesia yang lebih banyak mungkin menurut saya itu yang sekarang sudah harus mulai difikirkan jadi mungkin kayak Ibu Sri Mulyani pernah ada di World Bank seperti itu ya itu akan juga membuat suatu hal atau keputusan-keputusan yang di World Bank juga akan melihat kepentingan dari Indonesia karena kan selalu Ibu Sri Mulyani pada saat di World Bank pasti akan bilang Indonesia bagus Indonesia bisa melaksanakan dan seterusnya jadi seperti ada orang yang bisik-bisik di dalam yang punya kuasa bahwa lihatlah Indonesia begitu mungkin begitu Pak jadi itu menurut saya ini menarik sekali ya Bu Asri karena kalau dilihat ya orang India itu itu kan dari koloni-koloni Inggris ya jadi mungkin perpindahan dari koloni Inggris ke Inggris itu ke negara barat mereka lebih duluan dan mungkin bahasanya juga mungkin mereka lebih mengerti ya untuk asimilasi dan integrasi rikmastak lokal di Inggris ya terus yang kedua mungkin definisi dari SDM itu juga harus berubah apalagi zaman sekarang tidak ada seperti tidak ada lagi batas dan saya rasa pemerintah Indonesia sekarang saya rasa dengan adanya izin tinggal sementara untuk orang-orang Indonesia yang dulunya keluar dari Indonesia karena terpaksa atau dipaksa atau dengan sukarela itu ada tiga pertanyaan yang mencekam dan bisa mengerikan Bu Asri pertama kapan ya saya bisa melihat Indonesia lagi kapan saya bisa bertemu dengan ibu bapak dan saudara-saudara dan kapan saya bisa melihat kembali kekasih saya jadi tiga pertanyaan itu mencekam tapi dengan disetujuinya pemerintah mensahkan undang-undang izin tinggal sementara itu pertanyaan yang tiga tadi sudah mulai tidak menakutkan lagi tidak sesusah seperti dulu lagi Bu Asri bagaimana sekarang apa bidang yang betul-betul yang sedang ditekuni di Inggris seberapa banyak akan bisa diterapkan di tanah air saya itu justru karena itu Pak justru karena saya menekuni bidang kebijakan kesehatan maka lebih dari 50% pekerjaan saya itu penelitiannya di Indonesia sehingga saya beruntung tidak seperti orang yang dilarang pulang ke Indonesia saya bisa pulang bolak-balik ke Indonesia itu setahun bisa dua kali tiga kali karena risetnya di Indonesia jadi saat ini Kak saya sebagai contohnya saya memiliki riset yang namanya smart health smart health itu adalah kami bekerjasama dengan kader ibu-ibu kader posyandu ibu-ibu kader posyandu kita berikan yang namanya smartphone dan kemudian aplikasi kesehatan di smartphone sehingga ibu-ibu kader posyandu itu bisa mengukur resiko penyakit jantung dari penduduk yang ada di desa itu nah kami sudah bekerjasama dengan sekitar bekerjasama di 400 desa di kabupaten Malang dengan ibu-ibu posyandunya itu satu desa lima orang jadi sudah ribuan ibu-ibu posyandu yang ikut di program kamu dan kemudian itu penelitian kami itu bisa mengurangi angka atau meningkatkan angka minum obat menjadi 70% dari hanya 10% jadi orang minum obat jadi untuk penyakit dipertensi lebih banyak kemudian yang sedang kami kerjakan di Jakarta juga di Jakarta dan beberapa kota lain lima kota di Jawa itu adalah menanggulangi mental health atau depresi dan kecemasan pada remaja di lima kota di Indonesia jadi kita mentraining atau kita mengajari ibu-ibu kader posyandu dan perawat di desa di puskesmas bagaimana untuk melihat apakah seorang remaja itu memiliki gangguan mental atau tidak dan kemudian memberikan terapi kepada mereka kalau memang sulit baru kemudian dirujuk ke sekiater jadi kami banyak bekerja dengan kader kesehatan karena apa karena ibu-ibu kader posyandu itu ternyata mereka sangat senang terlibat dalam penelitian dan mereka juga sangat senang memberikan layanan kepada masyarakat buktinya ketika penelitian kami sudah hampir berakhir yang untuk sesi pertama itu mereka bilang kalau bisa dilanjutkan lagi dilanjutkan lagi dok begitu jadi kami senang sekali bekerja dengan ibu-ibu posyandu dan yang terakhir penelitian kami adalah kita melihat mengenai air pollution jadi mengenai polusi udara di Indonesia di lima kota di Indonesia dan dampaknya terhadap penyakit tidak menular jadi ternyata kalau polusi udara dampak terhadap paru-paru bagaimana dan seterusnya jadi lebih dari 50% dari pekerjaan saya itu penelitiannya ada di Indonesia dananya dari luar negeri dari mana-mana ada yang dari UK ada yang dari Amerika ada yang dari Australia kami bekerja sama dengan Sydney University ini obrolan kita semakin menarik ibu Astri kenapa tidak ada kesulitan untuk melepaskan rindu tanah air Indonesia untuk ibu Astri tetapi ini suatu dilema yang dari dulu saya dengar sering sekali karena hasil penelitian ibu Astri itu milik mereka milik dimana ibu Astri sedang belajar bukan milik Indonesia itu bagaimana apakah ini suatu dilema yang kita harus perdebatkan kita harus perjuangkan milik penelitian ibu Astri sekarang harusnya milik universitas dimana ibu Astri sendiri mewakili untuk jadi bukan milik Manchester itu apa itu bagaimana itu dari dulu saya dengar dilema kita di Indonesia tapi milik hak-milik hak cipta itu milik universitas dimana ibu Astri belajar terima kasih Pak itu pertanyaan yang baik sekali dan itu memang yang sedang berusaha kami jadi pada penelitian smart health kami sebagai contohnya itu peneliti utamanya bukan bukan dari kami tetapi Universitas Brawijaya dan walaupun dananya dari luar negeri tetapi penelitian itu adalah Universitas Brawijaya dan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang jadi server ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Malang data ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dan kemudian kami mengintegrasikan smartphone ini jadi data dari semua HP itu kami integrasikan dia masuk ke e-Puskesmas jadi pemerintah Indonesia itu kan punya e-Puskesmas jadi seluruh data ke-Puskesmas itu masuk di e-Puskesmas kalau smart health berdiri sendiri maka setelah itu dia tidak akan bisa digunakan lagi karena dia diambil oleh pihak lain dan lain sebagainya jadi kami mengintegrasikan yang kami lakukan adalah kami mengintegrasikan penelitian tersebut dengan e-Puskesmas jadi penelitian itu akan tinggal di Indonesia dan tidak akan pergi dari Indonesia itu yang pertama yang kedua adalah kami selalu berusaha seluruh penelitian dari Indonesia namanya masuk pada publikasi internasional kalau mereka yang menulis aktif menulis maka mereka adalah penulis pertama jadi nama pertamanya adalah orang Indonesia dengan institusi Indonesia beberapa jadi misalnya beberapa beberapa dari teman-teman di Indonesia sangat senang dan dengan senang sekali mau menulis jadi kami akan membantu misalnya memberikan workshop penulisan jurnal internasional kemudian memberikan workshop untuk menganalisa data memberikan software untuk analisa data jadi mereka bisa menganalisa data tersebut mereka bisa menulis dengan menggunakan data tersebut dan mereka menjadi nama pertama untuk seluruh publikasi internasional itu kami rasa yang sangat penting jadi termasuk penelitian di Indonesia yang di Jakarta itu dengan Universitas Indonesia teman-teman dari Fakultas Keperawatan Universitas Indonesia dan mereka yang dan Kementerian Kesehatan mereka yang termasuk yang menggawangi atau yang memimpin dari penelitian tersebut jadi syarat dari kami selalu ada dua yaitu ada peneliti yang di Indonesia lead Indonesia jadi kita bilangnya adalah pemimpin penelitian di Indonesia dan ada pemimpin penelitian yang di UB dan selalu manfaatnya harus tinggal di Indonesia begitu Pak saat ini begitu jadi itu bukan suatu dilema lagi ya bukan ya Bu Asri ini ternyata waktu jualah yang menyesalkan kita seperti kita sudah janjikan ya silahkan baca puisi mau nyanyi mau main gitar apapun lah yang sifatnya sastra ya silahkan Bu Asri ya terima kasih Pak kalau boleh saya mau membacakan puisi hujan bulan Juni dari Pak Sapardi Joko Damono karena mainly karena disini saya mengajar perubahan iklim dan saya merasa bahwa biasanya hujan ada di bulan Oktober sampai Maret sehingga kalau tapi saat ini karena perubahan iklim hujan di Indonesia terjadi bisa di semua di semua bulan sehingga saya merasa bahwa ini puisi yang paling tepat untuk saya baik silahkan terima kasih Pak hujan bulan Juni karya Pak Sapardi Joko Damono tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni dihapusnya jejak-jejak kaki rindunya yang ragu-ragu di jalan itu tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni dibiarkannya yang tak terucapkan di serap akar pohon terima kasih Pak terima kasih Ibu Astri indah sekali kita bisa bayangkan buat saya sendiri tanpa puisi tanpa buku hidup ini akan sepi sekali itu Pak saya setuju dengan itu terima kasih banyak dan kita akan sambung di episode berikutnya sekali lagi terima kasih dan salam diaspora terima kasih banyak Pak Anton salam diaspora sampai ketemu kembali baik terima kasih selamat menikmati selamat menikmati